Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube saya jangan pernah pesan untuk menonton konten-konten saya ini kali ini teman-teman saya melihatkan video lama-lama saya bersama elang yang jenis hunting hawk ya yang atau disebut hawk begitu nah ini khusus hunting teman-teman ini video lama jadi saya disini hanya agar tidak vakum saja video channel YouTube saya jadi jadi saya melihatkan video lama saya yang bersama saya ini adalah elang jenis CPM CH EPM palm mob atau disebut seperti itu CH EPM ini sudah tidak ada karena sudah saya akhir ini sudah waktu tahun 2018 yang lalu teman-teman Oke lanjut lagi teman-teman jadi disini juga saya menceritakan saat saya membawa CH EPM saya ini yang bernama Mayon ini saya jemur dia di pagi hari agar tulang tubuhnya kuat teman-teman di sini saya ditemani dengan almarhumah mama saya juga nah disini waktu tahun 2018 menuju 2019 teman-teman ini ada foto lama juga anak saya bersama CH EPM ini teman-teman ya di sini betapa sayangnya saya bersama elang jenis CH EPM ini teman-teman jenis CH EPM ini saya beri nama Mayon disini terlihat jinak sekali dia kepada saya akan tetapi saya waktu merilis dia saya liar-liarkan tetap juga dia masih jinak maka dari itu saya serahkan CH EPM ini ke BKSDA waktu tahun 2018 yang lalu nah setelah itu mereka rilis dan disini juga saya beritahukan untuk teman-teman apabila memiliki BOP jenis CH EPM lebih baik kita rilis saja teman-teman karena jenis seperti ini sangat langka sekali sudah kita temukan di Indonesia disini ada beberapa ekor elang jenis CH EPM teman-teman disini pun mereka sudah tidak ada bersama saya ini waktu tahun 2019 saya tidak bisa mengurus mereka jadi saya sebagian saya serahkan ke teman-teman yang bisa merawat dan juga ada sebagian yang fatal teman-teman oke nah disini terlihat saya memegang jenis CH LM lagi disini saya melatih dia untuk freeplay atau FF agar dia bisa mengenal saya dari jarak kejauhan nah elang jenis CH LM ini di tahun 2018 sempat satu tahun lebih bersama saya teman-teman akan tetapi saya tidak bisa merawatnya karena di waktu itu saya fokus dengan almarhum mama saya disitu karena almarhum mama saya sakit jadi elang-elang saya tidak saya urus semua waktu itu jadi untuk elang jenis berontok atau yang jenis hunting sudah cukup bersama saya waktu itu juga karena jenis seperti ini sangat rumit untuk kita cap nah dan juga keberadaan mereka di Indonesia ini sudah mulai punah jadi untuk teman-teman semoga terhibur dan bisa ada masukan yang bermanfaat walaupun kurang jelas maka dari itu sekian dari saya kaltim ekstrim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini agar tidak pakum saja teman-teman video saya jadi saya harap support teman-teman saya yang melihat channel ini terima kasih